Intro Pemirsa kembali lagi di program Expose Lebih dekat, lebih santai Masih bersama Pak Anam dan lagi Kita ada penambahan Narasumber nih ya Ada Chef Adi Ya halo selamat siang Apa kabar Chef Adi Baik, baik Mbaknya gimana kabarnya Alhamdulillah baik juga Gimana di dapur aman ya Aman terkendali Aman terkendali Oke tadi kita sudah membahas sedikit banyak mengenai Layanan antar dari Pesona Hotel Resto bersama Pak Anam Dan untuk menu-menunya saya ingin tahu ada menu apa aja sih Mas Adi Oke disini terima kasih Mbak sebelumnya Disini saya akan menjelaskan tentang menu kita yang di Pesona Delivery Ini kita ada dua tipe ya Atau dua macam untuk packaging Kita ada di bento Dan kita ada juga di Rice Bowl Oke langsung aja yang pertama Ini yang di depan Ini ada nasi jangkep Atau nasi ayam Ayam Nasi ayam campur lah Ini menu tradisional juga ya Yang kedua disini ada Apa namanya Ayam koloke Atau ayam asam manis Gitu ya Ayam asam manis Ini disini ada isinya ayam tepung Dengan saus asam manis dan juga tahu tempura Kita langsung aja ke sini Ada stylenya japanis atau Rice Bowl Disini kita ada chicken katsu Dan juga ada beef bulgogi Oke berarti ada dua jenis ya Bento dan Rice Bowl Ini yang tadi nasi jangkep ini isinya apa aja sih mas? Yang nasi jangkep ini kita ada ayam goreng rempah dari Aceh Terus kita juga ada tumis sayur Ada orek tempe Ada bakwan jagung Juga ada sambel terasi Jadi kalangan muda maupun kalangan yang sepuh Itu juga bisa Semuanya bisa menikmati ya Ini berarti yang tadi Pak Anam bilang menunya harganya 20 ribuan ini Ini Pak Ya tadi yang dimaksud mulai dari 20 ribu itu Nah kalau yang nasi jangkep sama nasi keloke Ini harganya 25 ribu Kalau yang 20 ribu tadi bakso cocol ya Kalau untuk yang ini 25 ribu dengan Lihat sendiri ya Maksudnya nanti kalau kurang jelas bisa di zoom Jadi ada nasi ada ayam goreng Tadi disampaikan sama Mas Adi nasi jangkep Ini serba 25 ribu nih Sini semua kecuali yang beef bulgogi 20 ribu itu 27 27 karena pakainya beef ya Iya Masih ada perbedaan lah ya Betul-betul Ini untuk layanan antar pesanan antar ini Memang dihususkan untuk makanan aja nih Atau minuman juga bisa Minumannya ada Karena kan memang kita jual minuman sama makanan Cuman kan lebih Memang masyarakat ini kan lebih cenderung ke makanan ya Kalau yang di GoFood pun Yang di mitra apa namanya Mitra jual kita ada Ada makanan dan minuman Dan untuk yang dipromosi kita juga Tiap harinya juga ada minumannya juga Ada Karena kemasannya pun sama nanti Maksudnya Packagingnya pakai plastik juga Ada covernya juga Pesona Jadi ya menurut saya worth it juga Minumannya juga sekitaran 20 sampai 25 Karena memang fresh juice Ada juice avocado Coffee dough Kayak gitu-gitu Cukup worth it lah ya Untuk makanan dan minuman hotel Sekelas hotel loh ya Pasti-pasti Mas Adi ini sejauh ini Yang paling rame Paling banyak diminati Ini menu apa nih mas? Ini yang kebetulan yang kita display disini Ini yang paling rame Ya Empat ini yang paling rame semua Kurang satu sebenarnya ya Kita juga ada Dori Dabu Dabu Itu yang paling rame Tapi yang paling Paling-paling sering dipesan Dengan volume banyak Itu yang nasi jangkep Nasi jangkep Betul Kira-kira apa yang membedakan nasi jangkep disini Sampai orang-orang ini Suka banget pesen nasi jangkep Menurut saya mungkin dari Kita cara mengungkepnya ya Karena kita punya bumbu rempah sendiri Yang memang Untuk ayam ungkep yang ada di Jawa Enggak apa ya Bumbunya itu enggak kepake di kita gitu Kita pake kebanyakan yang ada di Sumatera Jadi mungkin lebih Lebih kalau bahasa sini itu apa? Luket ya Luket Betul Lebih ini kental gitu Lebih meresap Dalam dagingnya Berarti memang ada jiri khas tertentu Dari nasi jangkep di pesan otak sendiri ya Tadi yang disampaikan sama Mas Adi Maksudnya Ya sebetulnya mungkin Jadi Kadang kan gini Ada masakan yang notabene Dengan bumbu yang Pakem gitu ya Kalau orang Kalau orang bilang kan Kalau misalnya pakemnya kan seperti ini Tetapi Kemudian Kita mencoba inovasi Karena Supaya orang itu tidak merasa bahwa Ini kan sekilas cuma apa sih Nasi ayam goreng aja kan Nah ayam goreng sama tumis bunci sama orek tempe Sederhana loh Sangat-sangat sederhana Jadi Kita mencoba inovasi Disitu Kita coba tambahkan rempahnya Mungkin kita tambah ingredients Yang tadi disampaikan sama Mas Adi Jadi Bukan Bukan maksudnya Yang sudah ada itu Tidak enak Tidak Tetapi memang kita lebih Menginovasi Supaya Klien-klien kami Atau orang-orang yang Makan nasi cangkep Ini tidak merasa bahwa Oh cuma nasi dan ayam goreng saja Kayak gitu Berarti ada modifikasi-modifikasi Harus 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 Makanya alhamdulillah sih Untuk komennya nasi cangkep Selain memang akhirnya Paling banyak ordernya Kayak tadi yang saya sampaikan Ada 100 ya hari ini Ada 100 porsi Itu nasi cangkep semua Nasi cangkep Nasi cangkep Kemarin 90 itu ya Nasi cangkep Karena memang ketika kita review juga Ke klien Karena kan setiap kali Setiap kali orderan Baik itu 2, 3 atau 5 Kita selalu tanyakan Apa sih kekurangan kita Apa sih yang menjadi konsennya Tamu atau klien gitu ya Kurang gimana Kurang gimana Paling rata-ratanya memang Nasinya kurang banyak Masih kurang Jadi Kalau menurut rasa sih Alhamdulillah ya Selama ini Tidak pernah ada komplain Mungkin belum Tapi insya Allah Kita selalu jaga Karena kita selalu jaga Walaupun harganya Artinya tidak Tidak mahal ya Tapi kita tetap Yang utama adalah Kualitas sama Rasa Rasa tadi Kualitasnya sama harganya Tetap kita Menyesuaikan Jadi Pastilah Insya Allah Itu selalu kita jaga Karena kita selalu review Kita tanyakan Kurangnya apa Kalau kelebihannya banyak Kalau kelebihannya banyak Tapi kekurangannya Selalu kita tanyakan Kurang apa Kurang apa Tetapi Dari feedback Klien tersebut Alhamdulillah 80-90 Sejauh ini bagus ya Itu tadi saya yakin Yang komen nasinya kurang Itu karena saking enaknya Insya Allah Hanya itu aja sih Kalau misalnya Emang mau nambahin ku Nasi ya Kita tambahin ku nasinya Khusus nasi aja Bisa 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 Oke Kalau minuman yang Paling banyak Diminati dari Layanan antar Pesanan antar ini apa Kalau minuman Memang selama pandemi ini Lebih banyak ke Jahe ya Seperti Apa namanya Sekarang ini Kemarin itu lagi Bumbunya sebetulnya Kita lagi mencoba Inovasi mengenai Wedang ngalang-ngalang Mbak Irma Jadi ya Kan kalau Pekalongan itu kan ada Wedang ngalang-ngalang Sama ada Kopi Tahlil ya Kalau nggak salah ya Pekalongan Itu kita coba bikin Ada Kita menunya ada Cuma kita inovasi Nah kemarin Kita udah bikin Banyak juga yang datang Banyak juga yang order Ternyata Eh kenapa PKM darurat Jadi Jadi apa namanya Kita Ngedrop lagi Tapi tetap ada Kita tetap terjualan Tapi memang basicnya Orang itu kan Kalau siang Memang paling Air putih di kantor Ada gitu ya Di rumah ada Jadi mereka lebih Lebih Yang ke Nasinya Berarti prefer ke Makanannya ya Lebih prefer ke makanannya Makanya benar-benar Kita jagain Oke Saya ingin tahu Harapan ke depan dari Panam untuk Persona hotel ini Apa sih Pak? Ya yang pasti Sama dengan harapan Semua orang ya Pandemi segera berlalu Aktivitas masyarakat Sudah kembali normal Terus kemudian Ya karena kami di hotel Yang pasti Dunia pariwisata Kembali bergeliat Ya Dan Ya gak ada lagi lah Maksudnya Mudah-mudahan Vaksin ini segera Kesebar semua Dipasang Dan semuanya kembali normal Paling itu sih Normal aja semua Dan Pariwisata per hotelan Kembali bangkit Oke terakhir Pak Anam Ini bisa dijelaskan lagi Selebih detail lagi Pak Untuk pemesanan Melalui nomor telepon ini Bagaimana caranya Silahkan Oke terima kasih Pak Ilma Ya kalau untuk yang Pesuna delivery Tadi yang seperti kami Sampaikan bahwa ini 24 jam ya Jadi tidak terbatas Dengan waktu Jam berapapun Kita bisa antar Terus kemudian Untuk nomor telepon Bisa di 0812 3054 6618 Itu bisa lewat WA Ataupun mungkin bisa lewat Telepon sih Sebetulnya Ya itu 24 jam Pak Ilma Oke terima kasih banyak Terima kasih Pak Ilma Dan Mas Adi Sudah berbagi informasi Mengenai Perjuangan Siap Pesuna Hotel Pakalongan Dalam menghadapi Masa pandemi Semoga kedepannya Semakin Sukses Sukses juga buat Pak Ilma Dan Luar biasa Pemirsa itu dia Expose episode kali ini Saya Ilma Pak Anam Dan juga Mas Adi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton